Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang organisasi APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation Nah, organisasi ini pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Australia, Bob Hawke Jadi waktu itu dia mengusulkan untuk dididikan sebuah kerja sama ekonomi yang lebih efektif untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik Dan dia mengemukakan pendapatnya itu pada tahun 1989 Ternyata ide ini disambut positif oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara Akhirnya diadakanlah pertemuan pertama APEC di ibu kota Australia yaitu Canberra Dan pada saat itu diketuai oleh Menteri Luar Negeri Australia yaitu Garrett Evans Nah, rapat pertama ini dihadiri oleh 12 negara Dan kedua belas negara ini akhirnya berkomitmen untuk mengadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya Yaitu di Singapura dan juga Korea Selatan Nah, gambar di atas itu adalah logo dari APEC itu sendiri Kalau kalian lihat dari logo tersebut, itu menggambarkan paling banyak adalah negara-negara yang di kawasan Asia Pasifik Dan sesuai dengan namanya, karena yang bisa bergabung dalam organisasi ini adalah negara-negara yang wilayahnya Berada di sekitar Samudra Pasifik Tapi ternyata pada awal pendiriannya, organisasi APEC ini mendapatkan penentangan Terutama dari ASEAN atau negara-negara yang berasal dari Asia Tenggara Kenapa? Karena negara-negara ASEAN ingin mengusulkan sebuah organisasi Tapi lingkupnya adalah Asia Timur Dan tidak memasukkan negara-negara non-Asia Seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan juga Selandia Baru Tapi ternyata usulan negara-negara ASEAN ini ditentang oleh beberapa negara yang ada di kawasan Amerika Termasuk Jepang Nah, akhirnya dididikanlah organisasi APEC dengan anggota yaitu 21 negara Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat komunitas negara-negara di Asia Pasifik Kalau kalian amati, ini adalah peta dari negara-negara yang tergabung dalam APEC Jadi memang tidak semua negara tergabung pada tahun 1989 Tapi ada juga yang menyusul di tahun-tahun berikutnya Dan hingga saat ini memang belum semua negara yang berada di kawasan Samudera Pasifik itu tergabung dalam organisasi APEC Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa anggota APEC itu ada 21 negara Dan nama-nama di atas adalah nama-nama negara yang tergabung dalam APEC Kalau kalian amati nama-nama negara tersebut Ternyata ada dua negara Rusia, Amerika Serikat, juga Jepang Yang sebenarnya mereka berseteru pada saat Perang Dunia II Tapi tenang saja Karena APEC ini merupakan kerjasama yang sifatnya non-politis Jadi walaupun ada negara-negara yang sebenarnya berkonflik Dua-duanya tetap bisa masuk ke dalam APEC Karena tujuannya adalah ekonomi Lalu kenapa ya ada negara yang berkonflik secara politik Tapi mau tergabung dalam organisasi ini Karena ternyata dari 30 triliun dolar pendapatan domestik bruto dunia Itu 18 triliun diantaranya Itu ada di negara-negara yang tergabung dalam organisasi APEC Jadi kalau kamu tergabung dalam organisasi ini Ada keuntungan ekonomi yang besar di dalamnya Apalagi untuk Indonesia Kita tahu bahwa negara kita adalah negara kepulauan Dan saat ini 90% perdagangan yang terjadi di dunia Itu semuanya melalui laut Walaupun ada transportasi lain seperti udara Tapi ternyata untuk perdagangan itu lebih banyak menggunakan jalur laut Dan 40% diantaranya itu melalui Indonesia Jadi sesungguhnya kalau Indonesia mengembangkan sektor maritimnya Itu sangat potensial sekali Nah ini adalah tujuan dari APEC Yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik Yang kedua mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik Tiga mempererat hubungan sesama anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional Dan yang keempat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik Nah ini ada beberapa prinsip dari APEC Yang pertama adalah konsensus Dimana setiap keputusan APEC itu harus bermanfaat dan disepakati 21 ekonomi anggota Jadi maksudnya kalau kita mengadakan suatu kesepakatan Itu setidaknya disetujui oleh mayoritas anggotanya Yang kedua adalah voluntary and non-binding Yaitu kesepakatan dilakukan secara sukarela dan juga tidak mengikat Yang ketiga concertus unitarism Artinya keputusan dilakukan secara bersama-sama Sesuai dengan kemampuan setiap negara ekonomi anggota Tanpa syarat resiprositas Resiprositas adalah kewajiban membayar kembali kepada orang lain Atau sampai mereka berikan atau melakukan Dan ini tidak berlaku di APEC Yang keempat adalah differentiated time frame Artinya negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu Efeknya ketika mereka melakukan sebuah kebijakan Dan itu berkaitan dengan perbedaan antara ekonomi negara maju dan berkembang Biasanya penetapannya waktunya akan berbeda Kenapa ya disebutnya ekonomi anggota bukan negara anggota Karena memang salah satu syarat menjadi anggota APEC itu bukan lihat dari dia negara mana Tapi sejauh apa ekonominya itu stabil atau terpisah dari negara utamanya Efeknya kalau kalian lihat dalam situs resminya keanggotaan APEC saat ini ada 22 negara Kenapa? Karena antara Republik Tiongkok atau sebut juga Tiongkok Taipei Itu sekarang dipisah dengan Hongkong Jadi mereka dibagi menjadi dua Kenapa? Karena secara ekonomi ternyata dua wilayah ini terpisah dari negara indunya Yaitu Republik Rakyat Tiongkok Nah ini adalah pertemuan-pertemuan APEC Yang pertama adalah AELM atau APEC Leader Meeting Yaitu forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC dan pertemuan tahunan kepala negara anggota APEC Yang kedua adalah KTM atau konferensi tingkat menteri Yang ketiga adalah konferensi tingkat tinggi Yaitu pertemuan yang diadakan setiap tahun di negara ekonomi anggota Sejak KTT pertama diadakan yaitu tahun 1989 di Australia Ternyata sampai dengan tahun 2020 sudah diadakan 31 kali pertemuan Dan terakhir diadakan tahun 2019 di Chile Lalu bagaimana keksistensinya saat ini? Ternyata 21 anggota APEC itu masuk dalam 40 negara pengeksplor terbesar di dunia Dan 9 anggota APEC itu tercatat sebagai anggota G20 Dan anggota APEC itu berkonstribusi terhadap 53% GDP dunia Serta 44% volume perdagangan dunia Dan rata-rata tingkat pertumbuhan anggota APEC adalah 2,5% Itu jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang tidak tergabung dalam APEC Yaitu sekitar 1,3% Nah karena banyaknya keuntungan yang didapatkan Makanya ada juga beberapa negara yang ingin bergabung ke dalam keanggotaan APEC Seperti India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Macau, Mongolia, Laos, Kamboja, Costa Rica, Colombia, Panama, dan juga Ecuador Semuanya berupaya untuk diizinkan menjadi anggota APEC Tapi masalahnya APEC sendiri sudah berhenti menerima anggota sejak tahun 1993 Awalnya penghendian ini hanya sampai tahun 1996 Tapi masalahnya pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan di Asia Tenggara Dan akhirnya APEC baru mau menerima lagi tahun 1998 Nah selain itu seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan lainnya Itu banyak juga yang ditolak Kenapa? Karena secara geografis mereka tidak berada di sekitar samudera pasifik Sehingga mereka tidak boleh tergabung dalam APEC Lalu bagaimanakah peran APEC terhadap Indonesia? Kodol dilihat dari total perdagangan Indonesia tahun 1989 Keseluruh ekonomi anggota APEC Itu adalah sekitar 289,3 miliar Atau 75% dari total perdagangan Indonesia Jadi sebenarnya organisasi ini sangat membantu Indonesia Dan kalau kita lihat dari total perdagangan tahun 1994 dan tahun 2011 Ada peningkatan yang sangat drastis Jadi bagi Indonesia sendiri potensi dan peluang kerjasama ekonomi di APEC Itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi Daya saing dan juga inovasi Indonesia Serta mendorong terbukanya pasar di Asia Pasifik Lalu bagaimana peran Indonesia sendiri dalam organisasi APEC? Ternyata Indonesia dua kali menjadi tuan rumah KTT APEC Yang pertama yaitu tahun 1994 yang merupakan KTT ke-6 Dan itu diadakan di Bogor pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Nah hasil dari KTT yang diadakan di Bogor ini adalah deklarasi Bogor Yang isinya yaitu menurunkan biaya cukai hingga 0 dan 5% di lingkungan Asia Pasifik Untuk negara maju paling lambat tahun 2010 Dan untuk negara yang berkembang lambat-lambatnya tahun 2020 Yaitu tahun ini Dan Indonesia kembali menjadi tuan rumah itu di KTT ke-25 Yaitu tahun 2013 Diadakan di Bali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nah itu dia penjelasan saya tentang APEC Sampai jumpa di organisasi yang selanjutnya Terima kasih